Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang selamat sejahtera bagi kita semuanya Bagun bagus masih terima kasih atas waktu diberikan Ini selalu menarik dengan inti pesan ini untuk selalu sharing sedikit mengenai beberapa topik Hari ini memang topiknya agak tinggi ya tapi mungkin ceritanya dimulai dengan tinggi dulu tapi nanti touch the ground Karena untuk benar-benar menuju radikal inovation kayaknya sulit sekali deh karena terlalu tinggi gitu Tapi gak apa-apa kita harus tahu dulu bahwa inovasi tidak terbatas pada hal yang sehari-hari aja Tapi juga sesuatu yang lebih tinggi kira-kira gitu Nah ibu bapak semuanya mari kita lihat agendanya pertama radikal inovation kita paham sedikit dulu aja Nah saya mau ajak ibu bapak semuanya melangkah ke menjadi orang yang inovatif Kita tahu apa inovatif Kita tahu seperti apa dampaknya kita tahu sebenarnya tapi kitanya udah inovatif belum Nah gitu saya sekalian ngajak aja biar radikalnya tahu terus kita jadi orangnya mudah-mudahan jadi radikal inovatif sih Tapi kalau enggak pun senangnya kita jadi orang inovatif dengan tiga hal yaitu pertama radial thinking Vertical thinking sama innovators DNA Nanti ada beberapa contoh ada dua tiga contoh barangkali terkait dengan tiga-tiganya tadi Itu rencananya sehingga kita akan lebih interaktif nanti insya Allah Bapak semuanya mari kita lihat Inovasi itu banyak sekali cara pengaturannya Ada yang bicara bisnis model, ada yang cara produksi, ada yang cara macam-macam sih inovasi Ada yang bilang incremental, ada yang between, ada yang radikal Tapi saya ambil yang paling simple aja Dia bilangnya ada empat sih inovasi tadi itu Nah itu pertama incremental, yang umum kita lakukan Yang kedua sustaining, ketiga disruptive, yang keempat adalah radikal Bedanya apa satu dengan yang lain? Pertama adalah dari teknologi newness-nya Kalau teknologinya relative low, teknologi yang baru, baru enggaknya itu Relative low, yang enggak terlalu baru itu namanya sustaining atau incremental Tapi kalau teknologinya sangat baru, itu adalah dua Radikal sama disruptive Nah terus bedanya apa diantara berempat tadi? Impact to the market-nya Kalau incremental itu gradual sebenarnya Contaneous improvement on existing product and services Yang ada-ada aja kita improve sedikit-sedikit Misalnya proses kita improve, cara marketnya kita improve Product kita improve sedikit banyak, pricing kita improve Incremental Sustaining, significant improvement on a product The aim is to sustain the position in an existing market Ya produknya banyak improvement-nya Ya nanti case nanti justru saya kasih contohnya Incremental understanding ada nanti Yang produk diperbaiki sehingga bisa sustain di current market Nah kalau disruptive kita tahu sendiri Teknologi new business model that disrupt the existing market Ya sebagai contoh lah seperti halnya gimana Gojek atau Uber zaman dulu itu mau mendisruptasi di dunia Ya sekarang walaupun di Asia Tenggara mereka kena dishrap lagi sama grab sama Gojek Tapi pada awalnya mereka yang grab ini yang mulai dulu Dan somehow di dunia mereka masih menguasai teknologi barunya sih Dengan teknologi baru untuk existing market sudah Nah yang radikal yang kita lagi topik utamanya pada hari inilah Ya teknologi breakthrough transform industries of a curious new market Mentransformasi teknologi dengan teknologi baru Dan curious new market Seperti saya bilang tadi Radikal innovation is rare Jalan sekali Simultaneously revolutionary technology and new business model Karena new technology mengubah new business model Tidak hanya teknologinya saja Tapi new business model juga berubah Ya kayak roda lah Roda mengubah cara orang Karena inovasi radikal pertama kan roda Mengubah cara orang bertransportasi Nah sekarang mungkin teknologi digital tuh Tidak mengubah cara orang transmisi Cara orang bekerja Cara orang menggunakan komputer dengan transmisi Ya apa teknologi digital Nah ini saya kasih contoh dari ARK Invest Apa saja sih yang dianggap radikal contoh-contohnya selama ini Kemudian steam engine katanya Sebelumnya roda Don't invent the wheel kan Nah setelah itu masuklah steam engine Atau mesin uap Railways, kereta api Telephone juga berubah Ya itu tahun berapa Tahun 1800an tuh 40 tahun kemudian datanglah kereta api Terus 60 tahun kemudian datanglah telepon Mobil sama listrik berurutan tuh Tahun 1900 sampai dengan 1920 Terus bilang emang gak ada apa-apa Tahun 80 keluar namanya komputer Mungkin 70an kali ya Terus puncak ke tahun 80an Tahun 2000 Mungkin 90an berada sih Tapi tengah-tengah sih Internet datang Nah sejauh itu sih 40 tahun, 60 tahun Nah terus kemudian datang mungkin 10 tahun Tapi katanya 2020an ini ke depannya Udah mulai sih Tapi akan terjadi puncaknya Blockchain technology Genome sequencing Robotics, energy storage Sama artificial intelligence katanya Menurut ERK Invest tadi Yang akan mengubah dunia Selain dari komputer sama internet Ini kira-kira contoh-contohnya Yang sudah terjadi dan ke depannya akan terjadi Benar apa enggak Kita enggak tahu Tapi ini perkiraan Yang di kanan ini Kalau yang dikit adalah kejadian Dan hidup kita udah disini Udah sekarang Jadi Radical innovation solves global problems Radical beneran ya Global problems Bukan company problem Bukan nation problem Global problem Adresses needs In completely new ways That what we are used to And even provide solutions to Needs and problems We didn't know we had Complete return from market Or even entire economy Jadi Memberikan solusi Problem Atau kebutuhan Yang kadang-kadang enggak tahu juga Gitu lah Tapi setelah adanya Oh iya ya Tadinya sebutuh Tapi sebutuhnya Tapi kok enggak kerasa Nah sekarang udah solve sekarang Tapi dan juga Mentransform Market Atau entire economy Gitu kira-kira Nah sekarang kita berada di Impact dari komputer sama internet Berupa digital Digital disruption Dipercepat dengan Covid Kira-kira begitu yang namanya Radical innovation Can we do it or not Yes Tapi relatif Lisu Bisa dimulai dari Indonesia Enggak Mungkin saja Tapi relatif Lisu Sehingga memang Nice to know Nice to have Actually Tapi untuk saat sekarang Lebih baik kita know dulu aja Mari kita lihat Agak sedikit turun ke bawah Yang lebih mungkin Kita gunakan Nah Ada orang yang namanya Doblins Dia bilang Ada 10 tipe inovasi katanya Yang sebetulnya digunakan Great innovators Throughout the history Tapi caranya gimana Tidak satu persatu dia pakai Tapi kombinasi Nah kalau satu aja mungkin cukup tinggi Incrementalnya cukup incremental aja Tapi kalau digunakan beberapa Dua atau tiga Mungkin akan mengubah Sedikit ke arah sustainable Sustain Sustaining innovation Atau mungkin destructive innovation Oke kalau tadilah Tipenya Sekarang lah Kombinasi dari tipe-tipe yang ada Sehingga menghasilkan Inovasi yang lebih tinggi Mulai dari profit model Network Structure Proses innovation Sangat penting Proses juga sebanyak Digital technology Kita beli alat banyak Kita pakai IT yang keren Tapi Kita prosesnya gak diperbaiki Itu gak cukup Hanya berubah teknologinya doang Tapi gak akan Karena proses gak diperbaiki Jadi harus kombinasikan dengan proses Product performance Product system Service Channel Brand Customer engagement Kira-kira begitu Ini semua kita bisa lakukan Dekombine satu with dengan yang lain Atau satu persatu juga gak apa-apa Satu aja juga gak apa-apa Nah kira-kira begitu Inovasi kita Akan lebih berdaya guna Lebih berdampak buat Pasar Buat kita sendiri Kira-kira begitu Itu pengantar Mengenai inovasi Inovasi sendiri Yang radikal Dan jenis-jenisnya Yang relatifnya Kita akan lihat Sebagai sesuatu yang mengubah Bisnis Sehingga bisnis bisa lebih Kompetitif Sehingga hidup kita Mungkin lebih nyaman Customersnya Dan perusahaannya Akan lebih menguntungkan Katanya begitu Nah seperti saya bilang tadi We know knowing is better Knowing is nice to know ya Tapi gimana Tua kita bisa benar-benar Jadi orang yang inovasi Nah saya akan Masuk situ dengan Contoh-contoh nanti Seperti apa yang relatif Inovasinya Walaupun kelihatan cuma Ya sustaining lah Gak para level in radical Tapi cukup mengubah Keta di dunia ini Dan keta di perusahaannya sendiri Nanti saya akan masuk sana Tapi kita mulai dulu dengan How to become An innovative person Bapak semuanya Untuk ini saya minta Bapak semuanya memulai Apa itu Saya ingin bapak semuanya Keluar dari sarang kita punya Keluar dari kebiasaan kita yang ada ini Dengan bantuan nanti Mas penawan Saya minta bapak semuanya Dream big Fly high Keluar kelah ide inovatif Dari gambar yang simple ini Boom-boom car Apa ide inovasi yang bisa dilakukan Berdasarkan gambar yang simple Bebas Bebas-bebasnya Dream big Fly high Saya bilang Tidak perlu bisa langsung Lampar tidak Dengan catatan Idenya Sebisa mungkin Sebuah yang inovatif Nah disitu nanti Ada incremental Gak apa-apa Sustaining Gak apa-apa Disruptif Gak apa-apa Kalau bisa ada sesuatu yang hebat sekali Sehingga bisa Radikal Why not Silahkan bapak semuanya Ditulis di Ini dulu Di chat room dulu aja Nanti setelah itu Kita diskusi Bagi yang Merasa penting Kita anggap sesuatu yang hebat Kita coba undang nanti Ya Riva semuanya Silahkan ketemu di chat room Oke teman-teman Teman-teman semua Tolong Di chat di chat roomnya Apa ya Inovasi apa yang Kelihat dari sana Yang di Challenge oleh Pak Hasnul Suhaimi Kemudian Salah benar Semuanya benar Kan ada inovasi gitu Pak ya Betul Enggak ada yang salah Enggak ada yang benar Semuanya benar Silahkan Punggungkar Tes praktek Uci SIM A Wah seru deh Ketika tertabrak Ada yang kejut Listrik Ketubuh Ketubuh pengendara Bagus Lanjut Kejut listrik Ketubuh pengendara Wah keren tuh Kejut listrik ya Sabrak Yang penting Jangan kaget Terus teruk Pak Mantap ya Silahkan Buat semuanya Buat hidup bagus Dari Pak Rafael Sama dari Pak Hendrik Terima kasih Silahkan Kenapa saya ajak begini Karena gini Orang inovasi Inovasi Susah gak sih Inovasi itu Gak susah Cuma belum dicoba aja Barangkali Nah kita coba sekarang Buat semuanya Buat semuanya Buat semuanya Buat semuanya Buat semuanya Buat semuanya Bisa jadi apa Karena inovasi itu Bukanlah sesuatu yang Luar biasa Teman-teman semuanya Kalau saya ini Buat semuanya Buat semuanya Sebagai pengantian Kusi Roda Keren Mantap Pak Ferde Buat semuanya Kalau gak dicoba Gak akan kejadian Kalau saya di tes Jadi Pak Gunone Informasi aja ya Saya di tes Saya termasuk Bukan orang yang kreatif Bukan orang yang inovatif Di tes tuh Tes bakat ya Saya benar tes bakat Dua kali saya coba Saya ingin putus asa Saya udah Biarin aja deh Tapi ternyata Dilatih-dilatih-dilatih Jadi Nah makanya Saya ingin Kita semua yang dilatih Sedangkan waktu Satu jam ini Kita berlatih sebentar Kemudah-mudahan Kebuka Dan setelah itu Jadi orang inovatif Beneran Amin Amin Belum ketemu aja Inovasi bumukar Mobil tanpa tenaga solar Bensin Tenaga-tenaga solar Atau bensin Keren Tanpa tenaga ini Bensin ya Di ofis Sekarang kantoran Buat refreshing Pengobatan refleksi Wah refleksi keren banget Penghasilan Ya refleksi Supaya orang ini Bisa dengan bumukar Lanjut Silahkan Ada Kita berapa orang 49 Mungkin Panitianya 5 Kita butuh 44 Ide Iya Sudah tunggu Ayo Maga Lagi silahkan Memang Biasanya orang kita Pak Orang Indonesia Orang Asia Tenggara Atau orang Asia Biar umumnya itu Biasanya kurang speak out Pak Hanya Hanya dari India Yang kenceng speak out Biasanya Nah makanya hari ini Dicallenge oleh Pak Hasnul Ayo teman-teman Speak out Walaupun Ngechat aja ya Ya chat aja dulu Nanti kita ngomong Ide banyak Pak Betul Pak Orang Indonesia itu Ide banyak orang Pinter-pinter Saya sangat yakin Pak Indonesia itu Sangat kreatif Pak Sangat kreatif Sebab semua Nih pasti punya ide Banyak Balon Perisai pelindung Dan kecepatan tinggi Semua Bu Nola Yusuf Yunus ya Gimana Pak Gun Kalau kita ajak beliau Karena ini Ide bagusnya Boleh Bu Nola ya Bu Nola Mungkin Mas Boleh diaktifin Ininya Ada ya Silahkan Bu Nola Mengaktifkan Halo Bu Silahkan Bu Ya Jadi saya kebayang Ada bom-bomkar Tapi Di sekelilingnya itu Dikasih Balon Perisai Tujuannya Supaya Orang-orang Pertama kali Pakai bom-bomkar Pun langsung Bisa Go Langsung bisa Menikmatinya Dan Cepat Cepat itu Karena emang Kedepan Saya membayangkan Bahwa Untuk bersenang-senang Itu 10 menit cukup Dan aman Bu ya Karena ada balon ya Aman Iya Kalau di mobil Ada Yang namanya Itu ya Iya Ini di luar Dikasih langsung Kira-kira gitu ya Mantap Bu Terima kasih Bu Baik Pak Makasih banyak Terima kasih Ya Pak Ya Pak Ini Sebetulnya Konsep Ini udah Kalau di luar negeri Udah pakai tenaga listrik Atau tenaga Renewable energi Jadi Dulu memang Bom-bomkar Inovasinya Mungkin ya Mungkin yang Ini Bukan di sini ya Di Indonesia ya Mungkin di luar negeri itu Udah Menciptakan Selain Tenaga solar Pakainya tenaga Apa Tanpa Mobil tanpa tenaga solar Intinya seperti itu Jadi udah Future-nya udah Ngarahnya ke sana Jadi Mungkin terinspirasi Dari bom-bomkar ini Pak Betul Pak Betul Pak Iya Betul Pak Mungkin di luar negeri Terinspirasi Maka tenaga listrik Dia pakai ya Iya betul Sekarang kan Lagi jam Jamannya Renewable energi Renewable energi Semuanya Yang dibilangin Pak Haji Tadilah sebetulnya Yang kejadian Yang sudah kejadian sih Kedepannya kita gak tahu Yang lebih lagi Saya lanjut sedikit lagi Dengan slide-nya Itu sebetulnya Semacam itu Sebenarnya Yang dibuat oleh Satu orang Yang membuat Yang namanya Mobil Tesla Ya Mobil Listrik Yang orang kira Seperti bom-bomkar Sebetulnya Kalau kita ibaratkan Tapi bisa mengalahkan Mobil balap Tercepat Sekarang Perusahaan mobil Yang dalam keadaan Crismond Semua perusahaan Turun Anjlok Dia tubuh Mulai dia Profitable Selama setahun setengah Ini di masa pandemi Justru Dan masa pandemi ini Harga sahamnya Naik tujuh kali lipat Sampai dia Sini kaget Si Elonnya Bahaya gak nih Overpriced Sudah Katanya gitu Kenapa Dia bisa create Sesuatu yang sangat Kompetitif Sangat kreatif Sehingga Masyarakat merasa Itulah yang dibutuhkan Oleh kita Apakah ini Inovasinya Sesuatu yang Radikal Belum sih Gak radikal Tapi cukup Mengoncangkan dunia Sebetulnya Apakah dia orang pertama Enggak sih Karena Tesla udah ada Dia beli Siapa itu Orang yang ketemukan ini Yang bisa membuat Tesla itu menjadi Seperti sekarang Levelnya Itu namanya Elon Musk Sudah pasti tau semuanya Orang yang waktu kuliah aja Umur 19 tahun Punya ide Lima hal Dalam hidupnya Pertama internet Dia akan lakukan sesuatu internet Dia lakukan itu Dia bikin Suatu program Suatu produk Bagus Dijual Berapa puluh juta Beruangnya dibelikan Ke PayPal PayPal ditumbuhkan Bagus 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 Nah itu internet Dia masuk ke ini Ke impiannya dia Inovasi dia yang berikutnya Sustainable energy Pak Haji bilang tadi itu Sustainable energy Itu yang dipikirkan dia Bukan mobil Bukan apa-apa Sustainable energy Nah terjemahannya Ternyatalah Bumbung karakter tadi Mas dia beli Sahamnya di PayPal Dijual Seratusan juta dolar Dia masuk ke Tesla Dia beli disitu Dia tunggu-tunggu Tunggu Paralel dengan itu Dia masuk ke Pemikiran yang ketiga Waktu kuliah ini Pak ya Space exploration Dia berpikir bahwa Orang itu bisa hidup Di Mars Selain dari dunia Itu idenya dia Sehingga dia mau Space exploration Dengan SpaceX Dengan tujuan akhir Membawa orang ke Mars Untuk tinggal disitu Itu idenya dia tuh Kejadian belum Tapi SpaceX nya Sudah sukses Dan dikontrak Sama NASA Karena dia punya Cara Apa namanya Bawa roket keluar Itu beda dengan Roket yang biasa Roket biasa Bawa keluar Roketnya Apa Ini ya Satelitnya misalnya Atau pesawat ulang aliknya Dikirim keluar Roketnya nih Dihancurkan Kalau dia enggak Roketnya naik Balik lagi Nanti dipakai lagi Jadi dia punya Sesuatu yang beda Dari yang lain Teknologinya Berikutnya Artificial intelligence Sudah dipakai pasti Di mobilnya sekarang kan Dia Konsepnya dia kan Mobil sekarang Tidak lagi punya driver Ini dia orangnya Nah dipakai Artificial intelligence Pasti situ Yang mungkin Lagi dikerjakan Sekarang Atau mungkin Belum Belum ada informasi Tentang itu Reprogramming Di human genetic code Lima hal Yang dia pikirkan Waktu kuliah Dan semuanya Dilansarkan dengan Sangat Sangat High profile Mengubah Quote unquote Kehidupan Sebagian manusia Itulah namanya Orang yang inovatif Bisa mulai Seperti Pak Haji bilang tadi Jangan-jangan Dimulai Dari itu dia ingat Sustainable energy Karena lihat Barangkali kita gak tau asalnya Jadi teman-teman semuanya Itulah orangnya Apakah kita bisa Seperti dia Gak usah Yang penting kita bisa juga Di darah kita sendiri Di bidang kita sendiri Create sesuatu yang berbeda Nah caranya gimana sih Sebetulnya yang saya ajak tadi itu Itulah yang saya ajak Menggunakan yang namanya Radial thinking Atau lateral thinking Waktu saya di Excel dulu Salah satu direksi Mau dijadikan calon pengganti saya Jadi di Excel itu ada Talent management Nah satu Masukan Itu lah Bahwa diminta Karena yang bersangkutan Orang jago sekali Di IT dan di network Diminta untuk Keluar dari Kebiasaannya Keluar dari kemampuannya Dengan radial thinking Apa itu radial thinking Dalam hidup kita Kita udah terlatih Dididik dan dipastikan Untuk bisa radial Ini ya Yang namanya linear thinking Satu tambah satu Berapa dua otomatis Itu linear thinking Bisa gak satu tambah satu Menjadi tujuh Enggak mungkin Diga vlog sama gurunya kan Wah kamu Enggak ada-ada tujuh Ya Satu tambah satu Dua belas Gak bisa Tapi itulah Kelihatan kita sehari-hari Yang Terlalu Ter Tertatih Untuk cari Satu persoalan Satu jawaban Ini X kodat Tambah sini Berapa X nya Ada X satu X dua sih Kalau ada X kodat Dua X nya Tapi itulah Maximum dua Barangkali gitu Kalau perangkat tiga Tiga Tapi kita udah terbiasa Bahwa Jawabnya itu Gak bisa terlalu banyak Nah Dalam inovasi Kita dilatih Diajak Untuk keluar dari Kebiasaan Bumbu bukan untuk apa Pemainan anak-anak Sudah selesai disitu Eh Gak itu aja Bisa ngain lagi Itu yang namanya Radial thinking Satu persoalan Jawabnya satu Bisa yang lain Bisa yang lain Bisa yang lain Bisa yang lain Radial thinking Apalagi 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 Keluar dari Pakem Satu tambah satu Tujuh Bisa aja Kenapa enggak Kita punya perusahaan Masing-masing Store modal Satu miliar Satu miliar Bisa jadi Tujuh miliar kan Bisa jadi Lima belas miliar Bisa juga Min lima Bisa rugi Bisa juga Uang kita habis Yang dua miliar Satu tambah satu Tadi itu Itu konsepnya Ya Bapak semuanya Kita Mulai dengan sekarang Untuk berpikir Inovasi Jangan berhenti dari Kebiasaan yang sudah ada Jangan berhenti dari Hal yang sudah lazim Coba pikirkan sesuatu yang di luar Yang sudah ada Dengan radial thinking Dan Jangan tadi Jangan lupa Radial thinking Atau lateral thinking Itu bisa loncat-loncat Tidak Tidak mesti Berurutan Gitu Satu tambah satu Berapa Oh satu tambah satu Saya bikin perusahaan Perusahaan ditumbuh Makanya jadi tujuh Enggak gitu sih Tujuh Gak gitu aja Kenapa begitu Orang inovatif Kadang-kadang tidak melihat dulu Implementasinya Nanti aja Kita fly high dulu kan Nanti touch the groundnya belakangan Kenapa inovasi memang sih Punya ide kreatif Tapi bisa terlaksana Bisa menghasilkan profit By the end of the day Atau wealth sebetulnya Dan inovasi Tidak hanya sampai dengan ide talk Itu baru Ide dan ada prototype Itu baru invention Kalau inovasi lah Ide Seberapa kecil Berapa besarnya Ada prototype nya Dilaksanakan Bisa menghasilkan sesuatu Yang bisa dijadikan Sebagai opportunity Di market Dapat profit Bisa profitnya berupa Profit social bisa Welfare istilahnya Atau profit Bapak perusahaan juga bisa Atau buat pribadi juga bisa Atau menurunkan cost Juga gak apa-apa Kira-kira begitu Oke itu yang pertama Radial thinking Saya ajak teman-teman semuanya Untuk bisa Menjadi inovasi Mulailah kecil-kecil dulu aja Tapi kalau radial thinking Makin lama Akan menjadi Makin tinggi Makin tinggi Akhirnya saat-saat mungkin Ketemu dengan radical thinking Radical thinking Radical innovation Oke itu yang pertama Kita masuk yang kedua Bapak semuanya Saya mohon lihat Dua foto ini Ini foto orang yang sama 2005 Dan orang 2012 7 tahun kemudian Kiri sama kanan Kira-kira bedanya apa Ibu Pak semuanya Dan apa penyebabnya Silahkan Kita pucat rum dulu Apa yang terjadi Antara 2005 2012 7 tahun kemudian Dan kira-kira penyebabnya apa Ya teman-teman Silahkan Nge-chat aja langsung ya Di challenge lagi Ini sekarang Pribadinya Pak Hasnul Ushaimi Apa yang Kita lihat Dari beliau Oh Masku langsung tau ya Di banyak tempat Dibilangin Itu saya Ini Pak Kok gak mirip Karena masih muda Sekarang udah tua Soalnya Buat semuanya Itulah foto saya Emang tahun 2005 Dengan 2012 Ya kebetulan saya tau Pak Hasnul Dari 2005 Pak Dari ITB Oke Oke Terima kasih Lebih muda Karena millennials Oke Pak Ismail Lebih muda ya Dari segi apanya Bapak lihat Sebihan lebih muda Pak Nah gitu Dan kenapa Sebabnya bisa lebih muda Keliatannya ya Bukan orang yang muda Silahkan teman-teman Semua yang punya ide Tujuan lebih fun Ha Bu nolah Bu fun ya Bu Lebih fun Wise Humber Pak Usyam Menutup khas Dengan senyumnya Is going Dia punya waktu Sering ke salon perawatan diri Mantap Pak Pedri Kesalon Ada lagi Eh Pak Pedri kita minta Pak Agun ya Ya boleh Boleh Pak Pedri boleh Silahkan Pak Di on-in Pak Langsung angkat bicara Pak Ayo Pak Pedri Terima kasih Pak Gunawan Yes Tadi Saya kenapa Seperti itu Pak ya Karena saya lihat Yang di sebelah kiri Mungkin lebih banyak Berpikir Dan menghabiskan waktu Di kantor Nah kalau yang Keliatannya sudah Waktunya Sudah lebih besar lagi Pak Termasuk bisa sampai Ke perawatan diri Itu Itu radial thinking tuh Pak Tidak hanya Dilihat ininya Tapi dibalik itu ya Pak Gimana kehidupannya Mau di izin Pak Pak Pedri Kira-kira perawatan diri Apa yang Bapak maksud Emang benar sih Pak Bapak udah salah On the right track Tapi perawatan diri Apa yang maksud Pak Dan inovasi apa Yang Bapak temukan disitu Mungkin kalau kita sudah Punya banyak waktu Kita jadi bisa Memperhatikan diri Kita sendiri Pak ya Bandingkan orang yang Kalau kita bicara Tenaga kaja Kasar gitu ya Terlalu sibuk Bekerja Sehingga dia kurang Memperhatikan penampilan dirinya Tapi saya bukan Cenayang loh Pak Tapi Bapak On the right track Pak Exactly itu yang kejadian Ya Gak mungkin lah Kita mundur ya Waktunya gitu Menumpukan rambut Nah ini Bu Rianti Ibu Rianti Ayo Bu Bantu Pak Verdi Kalau udah seringkan lagi Perawatan rambut Silahkan Bu Gimana maksud Ibu Dan apa kaitan dengan inovasi Bu Ibu Rianti sudah on Silahkan Bu Ini Ibu langsung nebak ya Rambut yang tumbuhkan gitu ya Silahkan Bu Rianti Mau on Iya Jadi saya ngeliat Kan dia yang Sebelumnya itu Agak-agak botak gitu Pak Yang di masa sekarang Dia rambutnya panjang Nah mungkin karena perawatan tadi Dia perawatan ke talon Dia menumbuhkan rambut Dan seterusnya Dan kumisnya itu juga dia potong Jadi kelihatannya lebih Mantap Terima kasih Bu Rianti Bu Pak semuanya Idenya sangat tepat Jadi hari ini ketebak nih Biasanya di tempat temannya Gak ketebak Jarang ketebak Tapi hari ini ketebak nih Luar biasa nih audience kita hari ini Pak Gun Saya jelasin dikit ya 2005 ini saya jadi di Route XL nih Eh sorry Indosat Indosat Pak Indosat Memang ya suasananya Ya namanya perusahaan lebih besar ya 2012 saya di Route XL Suasanya memang agak beda sih Namun tidak hanya itu sebetulnya Yang Bu Rianti tadi lebih tepat Sama Pak Letri Yang bilang perawatan diri Kenapa begitu? Saya gak sadar sih 2005 itu Saya jalan-jalan Eh jalan Kita mau ada acara Ada geladi bersih Itu pakai video Pak Di ruang besar gitu Ruang seminar Ada video Digambarkan Karena geladi bersih Ya kita jalan-jalan Kelihatan kan Waktu saya jalan saya lihat Eh siapa untuk botak jalan-jalan gitu Di belakang kepala ini Tapi saya udah botak ternyata Jadi ini di depan kan ya Ternyata gak punya di belakang Tapi dapang-dapangnya botak Saya gak tau Saya pikir ada tuh Dulu ada teman kita yang rada botak Pak itu ya Saya lihat kanan Gak ada dia kan Kiri kanan Saya lihat kanan Yang dipilihan di TV apa Di layar Lihat kanan juga Eh jangan-jangan saya tuh Ternyata benar Saya udah botak Gak sadar Ya karena kita kerja gitu aja kan Terus semuanya Saya 2005 botak Terus saya ingat Kenapa sih bisa botak ini ya Nah Terus saya ingat akhirnya Waktu saya mulai Umur berapa Ini kan tahun 2005 itu Saya umur 40 berapa tuh 2005 Udah 48 Ya 48 2012 ini umur berapa nih Umur 55 Ya umur 55 Jadi 2025 inilah Yang kiri itulah 48 Yang kanan 25 55 Tuh semuanya Saya ingat-ingat lagi Dulu saya kayaknya Udah tau tuh bakal botak Karena bapak saya botak Dan abang saya juga botak Dan saya udah mencoba Saya tunya Ya Saya coba pakai Air ini Hair tonic Tapi hair tonic Nah ini dia nih Salah masalahnya Pakai hair tonic itu Memang tumbuh rambut Bantu rambut Cuma dengan tonic dipakai Kita penampilan kurang keren Karena lepek rambutnya Akibatnya Saya jarang pakai air tonicnya Jadi Kepakai Kadang-kadang pakai Kadang-kadang enggak Pakai malam dulu Suka lupa Malam kan Mantuk Suka lupa Pagi Males Akibatnya hair tonicnya Enggak rajin Akibatnya botak Nah karena botak Penampilnya enggak terlalu bagus Akhirnya dikasih tau Sama orang Oke Pak Nul Anda pakai gel dong Supaya penampilannya keren Walaupun rambut udah Mulai tipis Tapi gelnya kan bikin Bisa nutupin Pakai gel bagus Terus memang penampilan Agak mendingan lah ya Enggak lepek gitu Namun Botak makin jadi Nah kayak gini Kira-kira yang kanan itu Itu masalah yang saya hadapi Nah Pakai gel Botak Pakai hair tonic Lepek Ada enggak cara Supaya saya pakai G-nya Saya pakai sesuatu Penampilannya jadi keren Seolah-olah saya pakai gel Namun otomatis Saya dapatkan hair tonic Itu yang saya cari Membuat semuanya Ketemu Beberapa waktu kemudian Itu yang membuat saya Berubah Satu produk Saya enggak perlu Sebutkan ini ya Merknya Tapi kuarnya lah Kalau dipakai itu Dispin product Itu berupa cairan Tapi beberapa lama setelah itu Setelah 2 menit 3 menit Itu mengering Membuat rambut kita Jadi ini Lebih Apa namanya Seperti ini ya Budiri Lebih awet gitu Budirinya Awet awet sekali 4 jam 5 jam Masih seperti itu aja Nah gitu Namun Sambil di Rambutnya dirapiin Seperti ini Purnahnya Tonic sebetulnya Sehingga Saya tiap pagi Harus pakai Sebenarnya enggak lepek kan Tapi karena rajin tiap pagi Lama-lama Rambut saya tumbuh Ini awalnya Ada tambahan peel sih Tapi belakang Enggak pakai peel lagi Cuman cukup ini aja Sampai sekarang Saya masih pakai Kalau enggak lepek Penampilannya Dan juga Rambut saya Sekarang umur 64 Relatifnya Mirip yang tahun 2012 Kurang-kurang dikit Kita cerita ya Sambah muda pak Kayaknya pak Gitu Buat semuanya Ini yang saya alami Ini yang namanya Produk inovatif Gimana orang Kepasa pakai Karena ingin tampil Bagus Bukannya rontok Karena tampilnya Lebih baik Tapi Otomatis sampai turun Sampai tumbuh Saya pernah diundang Sama perusahaan Yang ajak ini Cara inovatif Saya bilang Saya enggak perlu Ngajarin inovatif Di ruangan ini Saya malu Kenapa Saya mau nanya Ini bapak-bapak Saya tahu Orang yang terkenal Yang create ini Siapa nih Orang semua Ya bapak itu Bapak itu Founder kita Nah Bapak semuanya Belajar dari beliau aja Inovatif Ini kurang inovatif Saya bilang Buat semuanya Konsep ini Yang namakan Konsep yang namanya Yang namanya Vertical thinking Apa itu vertical thinking Konsepnya Combining Menggabung Antara gel Sama tonik Di satu tempat Satu wadah Satu produk Sehingga orang dapat Dua-duanya sekaligus Combine Nah Konsep tadi digabung-gabung Sama orang ahli Dan ini dipakai oleh Innovators dunia Sekarang nih Mau anak-anak muda Mau orang-orang yang Lelaki di sini Di persampilan Corporate Menggunakan konsep Namanya vertical thinking Apa itu vertical thinking Scamper Udah tahu barangkali ya Tapi Implementasinya Seperti tadi Itu yang saya salutkan Tanpa mungkin Beliau scamper Nulis apa Tidak tahu itu apa Sudah lu sanakan Itulah orang inovatif Nah kita sekarang Karena kita ketemu Semper bukan kata Bukan kalimat Tapi singkatan Pertamalah S Substitute Kedua combine Yang tadi kita lihat Combine Ketiga adapt Keempat modify Yang kelima Put some other use Keenam Eliminate something Ketujuh reverse Or rearrange Itulah Yang namanya Cara Innovators Membuat Suat yang baru Dari produk yang ada Atau sesuatu yang sudah terlihat Sehari-hari Ditingkatkan Ini incremental memang Kalau yang tadi agak lebih tinggi Itu yang tadi Karena apapun Kita bisa tingkatkan Ini enggak Produk yang ada Terus kita tingkatkan Ini semacam ATM sih Terus ATM yang modifikasi Seperti apa Dengan scamper Gak-gak gitu Substitute Combine Adapt Modify Food To other Some Eliminate Or reverse Coba semuanya Apakah semuanya Lakukan satu persatu Bisa Lakukan semua Bisa Sebagian Dokuminasi Bisa Atau satu persatu Juga bisa Nah Biar mudah Saya kasih contoh Tujuh poin Yang mencoba Menggambarkan Kalau dipergunakan Satu persatu Apa itu S Substitute Substitute itu Contohnya mobil Jepang Mobil Jepang itu Itu adalah mobil yang Karena negaranya Yang namanya Biak bumi sedikit Bensin itu Mahal Minta ampun BBM Sehingga mereka Butuh mobil yang irit Itu konsep utamanya Mobil Jepang Tahun 70-an itu Mereka create Seperti itu Mobilnya Nah caranya gimana Dikecilkan lah Yang namanya CC nya kan Akhirnya ketemu tuh Orang mobil Amerika Itu 3000 cc 4000 cc 5000 cc Di Jepang Cuman 1000 Saya ingat pernah Saya beli mobil Pertama kali Jimny Jimny cuman 1000 cc Nah Habis itu Pengen galbi enak lagi Ya karena Waktu itu Istri saya hamil Jimny nya terlalu keras Kurang ampuk Saya pindah ke seret Seret tadi 1300 cc Cuman agak ngempos memang Nah penyakitnya itu Kenapa ngempos Ternyata Dengan cc kecil Gak cukup Untuk narik mobilnya Kenaganya kurang Nah orang Jepang pikir Gimana caranya Supaya mobil saya Cc kecil Biar irit Namun gak ngempos Tarikan tetap kerasa Hitung-hitung Ternyata terlalu berat Mobilnya Ternyata semuanya Mereka create Suatu yang baru Dengan secara Satis Apa itu Diganti Besi-besi Plat-plat baja Yang tidak Merupakan kekuatan Tapi hanya penutup aja Digantilah besi-besi Dengan Dengan Aluminium dan Plastik Satis Plat baja Diganti dengan Peranian dengan Aluminium dan Plastik Sehingga mobilnya Lebih enteng Dengan Berat yang enteng Begitu Cc yang kecil Cukup Cenaganya Sehingga irit Namun tetap nyaman Jadi Substitute Combine Kita lihat tadi Gel sama Tonic Di combine jadi satu Atau contohnya Cha-time Cha-time di combine Antara makan Sama minum Sama fun Ya Fun Minum kopi Ngobrol-ngobrol Di pinggir jalan Ngobrol-ngobrol Main ke situ Dilihat Eh keren banget ya Kalau dibuat di Amerika Cocok kali ini Ya gitu Di adaptasi sama dia Di Amerika Namun tetap Nggak bisa langsung adaptasi Langsung Tapi harus dimodify dulu Jadi ada dua tuh Adaptasi mau modify Karena di Amerika Musim panas Dan musim dingin Karena daerahnya Daerah musim dingin Sementara Itali adalah Daerah yang subtropis Sehingga mereka Terbuka di pinggir jalan Karena Amerika Mereka enggak kuasa Dengan ruang Dengan gedung Sehingga adaptasi Dan modifikasi Ini membuatkan Sekarang jadi Starbucks Yang laku di mana-mana Sebelum dunia Dan dipakai Menjadikan sesuatu Yang fenomenal Kehidupan sosialnya Buat masyarakat Dan Starbucks Bisnisnya luar biasa Starbucks sendiri Modify Kellogg's Kellogg's itulah Ini Productions cereal Seumur hidup Mereka Sampai kejadian ini Ya Merasa bahwa cereal Itulah cocok sekali Buat sarapan pagi Nah Tapi lama-lama kan Saturated Ke semua orang Sarapan pagi Sudah menggunakan Kellogg Sudah menggunakan cereal Sehingga Industrinya sudah Saturated Satu hari Salah satu Psikolognya Bukan ulama Psikolognya Lakukan yang namanya Itu Loba menggambar Loba semuanya Nah Loba menggambar Anak-anak SD Kelas berapa Kelas 5 Kelas 6 How do you eat Your cereal Sudah selesai Pemenang udah ada Mereka udah pulang Nah psikolog tadi Lihat di balik itu Nah itu tadi Ahlinya psikolog tadi Dia coba lihat Pahami Apa latar belakang Anak-anak itu Makan cereal Ternyata Di gambar tadi Gak tau di gimana Cian liatnya Ada yang pagi Ada yang siang Ada yang sore Ada yang malam Ternyata cereal Bukan lagi buat Sarapan atau makan pagi Tapi sudah setiap saat Fungsinya sudah berdua Menjadi Ini menjadi sarapan Bukan sarapan Menjadi snack Sadar itu Dia lapor ke induk perusahaannya Induk perusahaannya tahu Oh iya Maybe Mari kita coba Create produk baru Modify Modifikasi Sarapan pagi menjadi snack Itu semuanya Dari situ Cellox booming Tubuh pesat Yang hanya modifikasi produknya dia Menjadi sesuatu yang baru Ini inovatif Gak banyak-banyak amat sih Tapi harus dengan Saat yang tepat Dengan cara yang tepat Untuk Kamen yang tepat Put it to other use 3M post-it Udah tahu semuanya barangkali 3M post-it itu yang tempel-tempel Yang kuning-kuning itu Datangnya dari produk baru Lem baru yang gagal Lemnya nempel Tapi gak lengket Nah Karena gak lengket Ada orang punya ide Bikinnya post-it aja 3M booming dari situ Eliminate something Ini dari negara kita sendiri nih Avanza Avanza itulah Kijang Karena Chris Mon Tahun 98 Awal Tahun 2000-an Toyota pikir Apa ya Gimana caranya ya Karena Kijang udah gak laku Karena Kijang kemahalan Sekitar 200 juta Di Reset pasar Maunya hanya sekitar 100 juta ke bawah Hasilnya mereka Eliminate Kurangin power steering-nya Kurangin power window-nya Kurangin ukurannya sedikit Nah ini diubah sedikit Dikurangin sedikit Dipikirlah namanya Avanza Dan digabung sama Xenia Hasil perubahan tadi itu Menghasilkan namanya Avanza yang menjadi Prima donanya Toyota sampai sekarang Masih Ya walaupun sekarang Gak susah kali ya Selamat Chris Mon Gak terlalu laku Produkan Tapi sampai dengan Selamat Chris Mon Avanza jadi bintangnya Dan Kijang Bahkan naik lagi Jadi mereka menang dari Eliminate something Dikurangi Ya down spec list Tanya ya Nah reverse engineering tadi Contohnya Make a wave oven Dibuat di Amerika Dijual di Amerika Laku keras sama Eropa Tapi di Asia Gak terlalu laku Sama Afrika kali Kenapa listriknya Ketinggian Yang gak cocok Nah orang ini Orang Korea Perusahaan Korea Bongkar Microwave tadi Dipelajari Sama dia Bikin baru Diulang Tapi dengan Lebih cocok dengan Asia Jadi listriknya gak terlalu besar Makannya dan cocok dengan kondisi Asia Mereka create itu Sehingga akhirnya lebih murah Lebih irit Tetap hasilnya sama Sehingga pelan-pelan Industri microwave Tutup di Amerika Sama Eropa Pindah ke Korea Reverse engineering Kira-kira begitu Small-small thing Small-small Ini improvement Namun incremental Namun memberikan sesuatu Yang luar biasa Terhadap bisnis Dan buat masyarakat Kira-kira begitu Bayangkan kalau mobil Dipang gak ada ya Kita harus beli mobil Maha kali Sampai sekarang Dan irit Borsi kita ampun Nah gitu Termasuk juga Avanza di Indonesia Memperlukan Itu kira-kira Cara yang dilakukan oleh Para innovators Sedunia saat ini Scamper Uwazmanya Mari kita lihat Contoh secara perusahaan Ini Samsung nih Saya mau ajak Uwazmanya Ngelihat Samsung Secara perusahaan Tapi bukan Samsung Keseluruhan Karena itulah Konglomerat Satu aja Electronics unitnya Ini contoh perusahaan Yang inovatif Menggunakan Inovatif thinking Termasuk Radial thinking Dan mungkin juga Scampernya Apa itu dia Sepuluhan ini lah Dimulai tahun 70 Diciptakan tahun 70 Membuat TV Murah Microwave Microwave belum ada Sebagai waktu itu TV Berangkat di kulkas Murah Dijual ke Sanyo Jadi OEM Distribusikan oleh Sanyo Dengan harga yang Profitable Pastinya Mereka puas dengan itu Kenapa Yaudah lah Pasar sendiri juga Susah Terus 20 tahun kemudian Tahun 90 Mereka udah Bergerak kemana-mana Low Cost Manufacture Product Untuk Dell HPGE Dan mulai berani juga Mengeluarkan produk sendiri Me Too Brand Consumer Product TV Microwave Sama Microwave Sama barangkali Kulkas gitu Tapi sayangnya Low Image Ya Low Image Karena apa Ya orang Gak terlalu percaya Dijualnya gak berani Di toko-toko Elektronik yang leseri Jual di Walmart Kalau di Amerika Gitu Sehingga Volumenya besar Oke Karena Volumenya besar Mereka masih Profitable Tapi sebenernya gak terlalu Profitable Provinjaminya gak tinggi Namun sayang Pertengahan Tahun 90-an Perusahaan ini Menjadi Kondisinya berat sekali Kompetisinya Terlalu kencang Di daerah Kalau udah jadi Komoditi Dan Sehingga Mereka Harganya Hancur-hancuran Setiap produk Yang tadinya Hanya dilepingan Dengan laba Yang tipis Sekarang rugi Nah Lebih sadis lagi Sedih-sedih lagi Tahun 97 Asian Financial Crisis Taman yang kita Crismond Thailand kena Malaysia Indonesia Dan Korea Yang kena Empat itu Macan Asia kena Tahun 97 tadi Negaranya Crismond Kita tahu sendiri Apalah kita Gimana Susahnya Tahun 98 tadi Perusahaannya Hampir bangkrut Perusahaan Hampir bangkrut Negara Hampir bangkrut Kita Pada posisi Sangat terdesak Di low end Mudahnya Ngelaku Apa yang bisa Lakukan Dalam kondisi Separah ini Buat semuanya Ini Pertanyaan berat Untuk Samsung Pada tahun 97 tadi Sebagai orang bilang Tutup aja udah Kalau dilihat Swot analysis Eksternalnya Threat Interalnya Weakness Sehingga W sama T Strateginya adalah Defensif Dibuang aja Dijual aja Toh ada yang lain Elektronik Bukan bidangnya Samsung Teorinya Begitu Namun Kalau Sebagai CEO Apa yang Bapak lakukan Bisa gak Berani gak Melakukan ini CEO Waktu itu Memutuskan Cara yang agresif Bukannya Defensif Tapi agresif Dia Apa yang lakukan Dia Dia bilang Saya akan Maju Mengubah Bisnis Samsung Menjadi Produk Akan create Sesuatu yang baru Apa itu Technically Superior Produk Dia bilang Saya akan Inovasi Ini Produk Teknologi Teknologi Produk Saya akan Inovasi Disitu Sehingga Produk Saya akan Tadi Technically Superior Pada gitu Gimana Dari Appearance Akan ada Inovasi Juga Attractive Style And Design Sudah Gitu Dari Branding Juga Inovasi New Image Stylish High Quality Brand Sehingga Cara Begitu Samsung Berpindah Posisi Dari Low End Low Price Menjadi Differentiated Kalau Sehingga Saya bisa Jual Dengan Harga Tinggi Commanding Premium Price Ini Mimpi Orang Miskin Sudah Miskin Mau Bangkret Mau Produknya Paling Murah 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 Mau Menjadi Produk Yang Superior Teknologi Baru Butuh Orang Banyak Pasti Teknologi Banyak Pasti R&D Yang Mahal Atractive Style Design Brand Image Yang Tinggi Sehingga Cost Yang Luar Biasa Tingginya Sementara Perusahaannya Dan Negaranya Membangkret Tidak Masuk Akal Namun Orang Inovatif Tidak Berhenti Disitu Dia Cari Jalan Dia Bisa Convince Induk Perusahaannya Untuk Invest Disitu Dan Barangkali Ke Bank Susah Tapi Dia Bisa Komit Sehingga Dia Berhasil Meyakinkan Beberapa Pihak Untuk Membantu Dia Bantu Dia Ngapain Pindah Posisi Dari Low Cost Atau Cost Leadership Terubah Menjadi Differential Premium Ini Hal Yang Sebetulnya Sangat Dilakukan Kecuali Kita Benar-benar Orang Inovatif Orang Ini Tidak Berhenti Dan Coba Gimana Yang Dilakukan Sama Dia Dia Seperti Janjinya Dia Dan Dibilang Saya Punya Produk Baru Yang Menurut Saya Akan Jadi Hit In The Future Namanya Digital Technology Digital TV Digital Lain-lain Tapi Dimulai Dengan Digital TV Desainnya Seperti Apa Dia Bila Saya Hire 450 Desainer Di London Tokyo Shanghai San Francisco Supaya Produk Tidak Hanya Secara Teknologi Bagus Tapi Secara Model Secara Desain Bagus Tapi Saya Akan Improve Samsung New Image Dengan Cara Menggunakan Top Agency Sponsoring Top Sports Music Events Dan Produk Saya Akan Saya Bikin Premium Sehingga Bisa Laku Keras Itu Yang Di Laku Semuanya Good Decision But Bad Decision Sebagian Orang Bid Decision Tapi Sebagian Orang Crazy Kalau Berhasil Menjadi Menjadi Sesuatu Yang Hebat Benar Bapak Semuanya Tidak Salah Dalam 11 Tahun Total Effort Inovative Effort Incremental Incremental Improve Improve Semuanya Akhirnya Dalam 11 Tahun Samsung Overtook Sony As The Most Valuable Consumer Electronic Plans In The World Tidak Hanya Di Korea In The World Sales Tumuh 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 Tahun 2012 Eh 2009 12 Tahun Kemudian Unit Sales Grew Dari 119 Miliar Dolar Dan Profitnya Sama Dengan Revenue Semua Telekomunikasi Indonesia Digabung J1 10 Miliar Profitnya Doang Tahun 2009 Profit Revenue Indonesia Sekitar Itu Sekarang 10 Miliar Semua Terkomunikasi Indonesia Nah Di Mereka Profitnya Doang Tahun 2009 Juga Semuanya Inilah Orang Yang Inovatif Memulakan Radial Thinking Dan Scamper Improve 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 Teknologi Di Improve Sama Dia Proses Di Improve Style Di Improve Brand Di Improve Cara Selfie Improve Semuanya Di Improve Sekaligus Semuanya Ini Contoh Produk Yang Mungkin Tidak Radikal Tapi Memberikan Cukup Besar Impact Kepada Dunia Karena Kita Bisa Lihat TV Sekarang Tidak ada TV-TV Yang Gede-gede Yang Istilahnya Besar Sekali Nah Sehingga Ide-nya Dia Tadi Bisa Mengubah Industri Dan Nah Tadi Biasanya Sayangnya Ini kan Non Zero Sum Game Zero Sum Game Dia Gain Pasti Kalah Kan Di Other Side Perusahaan Jepang Mengalami Kemerosotan Yang Relatively Luar Biasa Sehingga Harus Sebagian Tutup Sebagian Harus Menindah Kerugian Sebagian Layoff Karyanya Kira-kira Begitu Nah Itu Apabila Kita yang Tadi Inovatif Mulai Pelan-pelan Tidak Inovatif Sehingga Dikalahkan Perusahaan Inovatif Bagus 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 Gimana Kalau kita Stop dulu Disini Untuk Kita Diskusi